Intro Sebanyak 64 pekerja migran Indonesia atau PMI ditangkap saat melakukan perjalanan pulang ke tanah air secara ilegal dari Malaysia Mereka diamankan saat berada di dalam kapal kayu oleh Satpol Airud Polres Asan, Sumatera Utara Tepatnya di Kanal Silo Baru, Kecamatan Silo Laut dari Kamis 23 Maret 2023 Sebelumnya Satpol Airud Polres Asan menerima informasi yang menyebutkan akan ada yang melintas dan membawa 64 penumpang ilegal yang datang dari Malaysia Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan 64 PMI ilegal ini berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau, Lampung, NTT, dan Pulau Jawa Yang terdiri dari 42 orang pria, 17 orang wanita, dan 5 orang anak-anak Polres Asan juga dalam hal ini menetapkan satu orang tersangka yang inisial M yang merupakan nakoda kapal Selanjutnya, 64 PMI ilegal ini akan dikirim ke kantor imigran Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk kembali dilakukan pendataan dan pemeriksaan sebelum dikembalikan ke daerah masing-masing Sementara itu, nakoda kapal inisial M mengatakan bahwa untuk mengantarkan atau membawa para PMI ilegal ini dari Malaysia ke daratan Indonesia Yang mendapatkan upah sebesar 7 juta rupiah sekali jalan Dari Hasan, Sumatera Utara, Fran, Manurung, melaporkan Jangan pengen, jangan orang kuat Jangan orang kuat